Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan dilaporkan bertengkar dengan sang Perdana Menteri. Benjamin Netanyahu lantaran berseberangan pendapat soal kemenangan atas Gaza keributan tersebut perihal tujuan besar terkait kemenangan total melawan Hamas di Gaza. Galan menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu mengenai kemenangan total di Gaza itu hanyalah omong kosong atau tak masuk akal. Hal itu disampaikan Galan saat menghadiri rapat dengan Komite Pertahanan dan Urusan Luar Negeri DPR Israel di Tela Afif. Senin 12 Agustus 2024 pernyataan itu diungkapkan Galan saat berpendapat terkait dukungannya perihal kesepakatan pembebasan Sandera. Lantas pernyataan tersebut dikecam oleh salah satu anggota DPR Israel, Tali Gottlieb. Tali Gottlieb tegas meminta Netanyahu untuk memecat Galan. Terima kasih telah menonton!